Intro Bibit awal terbentuknya kepolisian sudah ada pada zaman kerajaan Majapahit Pada saat itu, Pati Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Saka Bayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan Maka dari itu hingga saat ini, Sosok Gajah Mada merupakan simbol kepolisian Republik Indonesia dan sebagai penghormatan, Polri membangun patung Gajah Mada di depan kantor Mabes Polri dan nama Bayangkara dijadikan sebagai nama pasukan kepolisian Intro Pada masa kolonil Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada saat itu Pada tahun 1867, sejumlah warga Eropa di Semarang merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka Bovenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu oleh asisten residen kemudian dipertanggungjawabkan pada Precure General atau Jaksa Agung Pada masa Hindia Belanda, terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian seperti Flat Polisi atau Polisi Lapangan Stands Polisi atau Polisi Kota Culture Polisi atau Polisi Pertanian Bestuur Polisi atau Polisi Pamung Praja dan lain-lain Sejalan dengan administrasi negara waktu itu Pada kepolisian juga diterapkan Pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi Pada dasarnya, pribumi tidak diperkenankan Menjabat The Horde Agent atau Bintara Inspektur Van Polisi dan Komisaris Van Polisi Untuk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti Mantri Polisi, Asisten Wedana, dan Wedana Polisi Pada masa ini Jepang membagi wilayah kepolisian Indonesia menjadi kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi Kepolisian Wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut sebagai Sidokaan yang dalam praktek lebih berkuasa dari kepala polisi Itulah cuplikat sejarah yang mendasari lahirnya Bayangkara, Kepolisian Republik Indonesia Demikian aku Mirsa informasi kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel Kayung TV Terima kasih Sampai jumpa Dan salam budaya Terima kasih